Intro Hari ini saya kecewa karena saya sudah mendapat Notulen rapat yang dilakukan per kemarin Bahwa mereka tetap tidak mengizinkan yang sudah di Mereka usulkan di PHK untuk masuk kerja Oleh sebab itu salah satu permintaan saya kepada discover Beri sanksi kepada mereka Apa sih? Ini persoalan kecil ini sebenarnya Pak Kalau tadi karyawannya cuma 100 orang non-lokal Terus disuruh mencari 40 orang yang diberhentikan mungkin sulit Ini ada hampir 3.000 orang karyawan non-lokal yang dari luar Cuma disuruh cari 40 orang Apa susahnya? DPR mengharapkan agar kerja lokal tidak dilakukan Perihakan secara sepihak Sehingga hak-haknya masih bisa diperima DPR dan BPRnya kesepakar Biar perusahaan bisa diberikan sanksi Tidak memperbolehkan karyawan masuk dan menyetop gajinya Kami akan mengambil langkah hukum Sudah tidak pembinaan lagi Pembinaan sudah kami lakukan tapi tidak dindakan Menyadari upaya Pemkap Brau DPRD Brau hingga pengawasan ketenagaan kerjaan Provinsi Kaltim yang tak kunjung diindahkan oleh PT Buma Maka SPSI dan Banuanta Bersatu akhirnya membawa persoalan ini ke DPRD Kaltim Apa saja kemudian yang disampaikan oleh SPSI dan Banuanta Bersatu di DPRD Kaltim Dan bagaimana sikap dari DPRD Kaltim setelah mendengarkan semua data, fakta, dan penjelasan dari SPSI dan Banuanta Bersatu Serta dari DPRD Brau Serta DPRD Kaltim Saudara, saksikan liputannya Sampai jumpa dari DPRD McC numbers Terima kasih. 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 akhirnya merasa Republik ini dia yang punya, ini siapa itu? kok super power banget gitu, kita mencubris anjuran pemerintah saya ini kan berita kakun sama-sama sama ini kalau semua pengusaha yang mengendalikan Republik ini kemudian mencukir balik tanah itu kan jadi apa Republik ini gitu itu itu menurut saya oleh karena Senin tidak panggil rumah tidak panggil rumah supaya di daerah disana saya berharap supaya di Senatnya tidak perlu lagi menungguan Pak menurut saya sudah banyak fakta-fakta ini yang bisa membuat kita untuk kita naikkan statusnya jadi disidik aja gitu ini sudah dipasilitasi oleh bupati, wakil-wakil menurut saya ini melecehkan pemerintah daerah ini perutahan ini tidak boleh diberikan Pak menurut saya ini kurang aja perutahan karena waktunya sudah dipasilitasi Pak Pak wakil-wakil sudah dipasilitasi wakil saya lihat resum terawaknya disini ketua TPR sudah dipasilitasi semua simbol-simbol nejara simbol lembaga pemereka sudah maling kok masih seenaknya ini siapa ini kok ini menurut saya ini harus dipilih ini meskipun mungkin ada mekanisme nombatin yang tetap harus dilalui oleh teman-teman disenakatkan aksesori dengan perintahunan bunda tetapi menurut saya tidak boleh nambat juga Pak soal misalnya sekarang dikurungkan pengawas dan lain sebagainya kembali untuk supaya apakah betul-betul ada fakta-fakta baru atau apa begitu tapi menurut saya kalau lihat ini kan tidak hampir semua anjuran pertama, anjuran kedua kan tidak digugri semua gitu tapi pada sisi lain dia juga membuka uang-uang baru yang tidak mengakomodir meskipun sebetulnya kita ini juga saya kira sama kita pikirannya baik pemerintah maupun TPR di sinar kembaraan tadi sudah menyampaikan bahwa kita sebetulnya ada uang-uang tingin juga kita harapkan supaya perusahaan ini tetap memberi uang baru kepada karyawan yang bisa direklus tapi menurut saya ya jangan juga terlalu pengaku gini seolah-olah di bawah di snacker, di bawah di bawah Bupati DPR kemudian wakil Bupati semua sudah masih beri tapi seolah-olah tidak ganti ini atau ada gak Pak? selama proses ini piang perusahaan itu mengindahkan dari hasil suaranya Bapak misalnya ada berubah gak? dari perusahaan akhirnya menurut saya memang jajah 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 selamat menikmati berawnews.com media online disini kau dapat berita aktual dan terpercaya berawnews.com media online selalu membangun lewat berita informasi terpercaya selamat menikmati